Piantun-piantun sepuh yang terus mendorong generasi mudanya untuk terus ngaji ngaji, ngaji, kemudian memahami Al-Quran sekaligus terus amar-maruf nahi anil mungka mendorong yang muda-muda ikut ngaji ngaji wak, gak ngaji ini ku bahaya asluku li fasa din fid dunia wal akhirah inama huwa al jahlu ketololan adalah sumber malapetaka baik itu urusan dunia ataupun urusan uhrawi apakah kemudian teman-teman yang kebetulan radikalis itu tidak mencoba mencintai Allah tidak mencoba mengikuti Rasulullah s.a.w iya pasti dia pengen punya kedekatan dengan Allah s.w.t pasti dia mencoba untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah termasalahannya gak ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi aladhinahum hudatul ummah amma ba'dah ala hawla wala kuwata ila billah Astuyo baruhkiyai, baruh alim, baruh sepuh dan Astuyo jajaran ibn tuatan vidyah Astuyo polo-polo jam'iyah nahdotil ulama' polo-polo nahdiyin nahdiyat Alhamdulillah wa ten daluh pun nikau kita sakat pepanggian sakat jilat truh rahim Mugi-mugi estu-estu wanting ginolan faedhai Mugi-mugi dipenridani kalian Allah subhanahu wa ta'ala Badan kesupen ternyata ajaran ni menika wanting istilah halal bihalal Halal bihalal ni duka sakjani acara biye wong halal bihal lalu munggu puluh setengah-setengah senti sebuah sebagian sehingga di sebuah sebagian senti halal no sebagian sehingga dihalal no yo 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 nyatani utangku ya gak mau lunas no kami yo setengah-setengah paling penting muki-muki studio amal kulo panjin dengan salah betul antun ulan ramadhan s2 s2 di bentang di kalian Allah subhanahuwata'ala lan muki-muki kita studio ikan toh mahfirah saking Allah subhanahuwata'ala ini penting niku ganteng di pondalakan ciloko ciloko neka ulo niku naliko menangi ulan ramadhan banjir ulan ramadhan wes ente tapi durung di sebuah kami Allah subhanahuwata'ala dan muka-muka kulo panjin dengan studio estu estu bikantuk pangabun tenting Allah subhanahuwata'ala tapi sakjane pengpengiran niku hufur rahim pengiran niku moho pengapura pengiran niku moho padang pengiran niku penuh dengan kasih sayang artosi bener dikatakan 70 tahun kita bermasalah dengan Allah subhanahuwata'ala itu tidak lebih berat daripada 70 detik kita bermasalah dengan teman-teman kita sendiri karena seringkali kesalahan-kesalahan di antara sesama meniko pada akhirnya sangat sulit untuk diselesaikan nek ambil Allah subhanahuwata'ala bin nada mati bitaubati niki sedoyosa ketiga punten tapi nek kesalahan di antara sesama berat jendengan boleh melakukan seratus kebaikan atau bahkan seribu kebaikan tapi sekali saja panjendengan melakukan sebuah kesalahan satu kesalahan itu panggil Pak lalen-lalen masyarakat rakyat itu akan terus baik-baik saja Pak selama para kiainya para ulamanya dan juga para pejabatnya menikuh saya pokok nek pejabatnya mboten saya utawi ulama mboten saya masyarakat mesti langkung mboten saya kuncinya sebetulnya di kita para santri di kita yang agak setengah kiai menikuh merko fasadur rakyah bifasadil umaro kalau masyarakat ruwet itu pasti pejabatnya ruwet Pak tapi wafasadul umaro bifasadil ulama ruwet teh pejabat nih ku mesti merko kiai nih gak beres jadi fasadur rakyah bifasadil umaro wafasadul umaro bifasadil ulama kullu baldatin yakunu fihi arba'ah fa'ahluha ma'asumuna minal bala setiap daerah dimana disitu ada empat orang ada empat personel pasti masyarakatnya aman dan baik-baik saja imamun adilun layadlim pejabat yang baik yang tidak zalim terhadap rakyatnya yang kedua adalah alimun alasabilil huda kiai ulama tokoh agama yang alasabilil huda singpancen terus mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bil istiqamah fil khidmah bil istiqamah fil ibadah wal ubudiyah bil istiqamah fil nasihah kiai nih kemudian baru wa masyayih ya muruna bil ma'ruf yan hauna anil mungkar wa yuhari dhuna bitala bil ilmi wal quran piantun piantun sepuh yang terus mendorong generasi mudanya untuk terus ngaji 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 kemudian memahami Alquran sekaligus terus amar maruf nahi anil mungkar kemudian mendorong yang muda-muda ikut ngaji ngaji wak gak ngaji ni ku bahaya ketololan adalah sumber malapetaka baik itu urusan dunia ataupun urusan uhrawi jenengan pengen dadi juragan pengen ngatasi pasar negak roh carane jembuk jenengan kukut jenengan bangkrut jenengan rampung jenengan wakadhalik jenengan pengen sok-sokan kenal Allah subhanahu wa ta'ala celak kalian Allah subhanahu wa ta'ala dere akan tindak lampaim bahkan jenapi tapi tanpa ilmu muskilat muskilat apakah kemudian teman-teman yang kebetulan radikalis itu tidak mencoba mencintai Allah tidak mencoba mengikuti Rasulullah SAW iya pasti dia pengen punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia mencoba untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah permasalahannya gak ngaji pak utawa ngaji tapi gak ning bahanif makanya bolo-bolo bolo-bolo nahdiin khususnya bolo-bolo sentau ngaji bolo-bolo santri yang tidak hanya sekedar muahibin saya minta dengan sangat tolong ikutlah berkhidmah di jam iyah ini pokoknya panjenengan kok nemu onok mutaharic min syatal ma'ahid pondok bundimawon saranglah tegal rejo lah kali wungu lah meranggen lah ler boyol lah gih peloso betonan apa terserah lagu lho harap nyebut peloso dianggap kampanye gak benak kalau gian artinya kalau memang mereka itu alumni dari pondok-pondok yang muktabar yang jelas kesanatan dan gurunya tulung mbah niku panjenengan timbali panjenengan ajak untuk ikut berkhidmah di jam iyah ini saya estu niku jangan sampai tidak nek sampai mboten purun langsung dilaporkan kepada masyayihnya harus itu karena jam iyah ini memang dibangun oleh para masyayih kita oleh para sesebu kita untuk mengamankan melindungi serta mewarnai hadihin buldah al-mubarokah insyaallah negara ini yang insyaallah penuh berkah negara ini penuh berkah tenan lho pak saya estu saya estu Indonesia ini jangan penuh berkah tenan bayang noto pak semarang lho pak kena Erop lho waduh ji iso halal bihalal luar biasa luar biasa tenan istimewa waduh pak lu tenan masyaallah kita ini untuk putih-putih cerita yang sampai ada orang Indonesia gak bersyukur dilahirkan dan dibesarkan tumbuh kembang di Indonesia itu kebacot gobloknya non sebu pak saya estu nih panjen bener di daunnya mbah kiai nawawi mbah kiai nawawi mbah kiai ma'ruf amin lahur batalila akil wala watana alim jahil hanya orang pintar saja yang mampu merasakan dia ini memiliki bumi pertiwi dan hanya orang tolol yang tidak mampu adaptif dan kemudian dia merasa nyaman tenang di negerinya sendiri lho saya estu nih pak kita semua kan tahu Al-Quran menjanjikan apa orang yang iman dengan Allah subhanahu wa ta'ala iman dengan Rasulillah iman dengan kitabilah iman dengan malaikatillah menjanjikan surga setelah kita baca di Quran kita baca di kitab-kitab surga itu lho pak suguhane gedang manuk kulau gak gedang lho pak lho gak arti nih lho iya tuh buah-buahan buah apa yang di Indonesia ini dincepnya gak tukul lho pak suguhane itu luar biasa tenang diomong oleh tajrimintah tihal anhar sulah sungai banyak mengalir di surga pak muritan omah kulau ini kukalim buat ini teman manteke pak artinya apa Indonesia ini adalah miniatur surga yang harus kita rawat bersama harus kita bangun bersama Indonesia ini pancen luar biasa para masyai kita pun tuh kia ini awal ini pancen ngalim tenang pak ngalim tenang istimewa tenang bagaimana beliau kemudian mampu meramu bahwa apapun yang diterapkan di negara ini tidak melanggar apa yang didawuhkan oleh syarak yakni Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulillah sallallahu alaihi wasalam luar biasa tenang makanya patutlah untuk kemudian kita ini penuh rasa syukur terima kasih terima kasih terima kasih